Intro Hingga kini petugas kepolisian masih terus memburu para penjual dan pengguna obat-obatan terlarang Dalam kurun waktu 1 bulan, polisi berhasil mengungkap sebanyak 4 kasus narkoba di Kabupaten Majalengka Atas keberhasilan tersebut, sebanyak 4 orang tersangka pun berhasil diamankan Berikut barang bukti narkotika jenis sabu seberat 5,17 gram 10 butir pil Riklona jenis Psikotropica Dan 505 butir pil Trihexpinidil dan 608 obat keras jenis Tramadol Selain itu, dari tangan 2 orang tersangka yang merupakan wanita berinisial D dan pemuda berinisial R Petugas kepolisi berhasil menyita narkotika jenis sabu seberat 4,12 gram siap edar Untuk keseluruhan pelaku dijerat dengan Undang-Undang Psikotropica nomor 5 tahun 1997 Dan Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 Dia itu sebagai tenaga medis bukan Sehingga dalam pemberian obat-obat ini tentu akan berdampak negatif Justru akan membahayakan juga terhadap jiwa yang bersangkutan walaupun orang di sekitarnya Bisa dibayangkan ketika masyarakat menyalahgunakan Kemudian mengkonsumsi, menyetir kendaraan dengan kecepatan tinggi dan lain sebagainya Tentu akan memakan korban, dikhawatirkan Dari Majalengka, Jawa Barat, Etruan Ruspendi melaporkan Terima kasih telah menonton!